Inflasi, ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh masyarakat luas dan lebih menakutan ketimbang resesi. Kita mengalami kemarin pada waktu pandemi, terjadi beberapa kali di seluruh dunia ini situasi yang disebut resesi, yaitu pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi negatif selama dua kuartal berturut-turut. Nyatanya semuanya survive saja, negara malah membantu mereka yang kesulitan mendapatkan pendapatan, tetapi pada masa itu konsumsi memang turun. Karena kita disuruh tinggal di rumah dan konsumsi kita berubah. Lebih bahan jadi prioritas selain makanan tentu saja adalah alat-alat telekomunikasi dan obat-obatan. Dan negara turut membantu memberikan subsidi di hampir semua negara, negara kemudian mengambil pinjaman. Terjadilah apa yang disebut dengan debt crisis. Nah begitu pandemi selesai, terjadi persoalan lain lagi, yaitu negara mulai menahan produk pangannya, menyusul terjadinya perang antara NATO dengan Rusia, saya tidak menyebutnya antara Rusia dengan Ukraina. Tapi salah satu pemicunya memang ini adalah NATO. Nah oleh karena itu maka ketika pangan sangat bergandung pada dua negara itu, apa yang terjadi? Beberapa negara tetangga yang biasa mendapatkan gandum dan energi dari Rusia atau Ukraina, kemudian tidak bisa mendapatkan. Lautnya di blok oleh mereka yang saling berperang. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kemudian mereka saling mengisolasi negara-negara ini. Mula-mula yang diisolasi adalah hal-hal yang sifatnya branded. Sebut saja misalnya produk Kentucky Fried Chicken, McDonald's dan sebagainya dilarang beroperasi di Rusia. Tapi juga terjadi pada Netflix yang tidak bisa memperbesar atau mengambil pasarnya di Rusia. Yang akibatnya Netflix sekarang juga mengalami gangguan, termasuk juga Disney. Nah tetapi efek berantainya adalah ketika negara-negara di sekitar Eropa yang biasanya bisa mengambil gandum dan energi dari dua negara ini menjadi tidak bisa dapat. Mereka harus mengambil dari tempat yang jauh, mereka harus mengambil dari Kanada, dari Australia, dan lain sebagainya. Akibatnya harganya naik. Dan akibatnya Kanada dan Australia melihat ada peluang yaitu kebutuhannya meningkat. Dan mereka kemudian menaikkan harga. Dan juga ini terjadi pada minyak nabati yang selama ini juga dipasok oleh Ukraina. Yang terjadi sekarang minyak tidak bisa menyebar, masyarakat Eropa tidak bisa menggunakan minyak goreng, dan kemudian membutuhkan minyak sawit yang selama ini mereka musuhi, mereka mulai juga membutuhkan dari Indonesia. Dan akibatnya kita juga menjadi kerepotan karena harga minyak sawit di Indonesia juga menjadi naik. Nah inilah semua yang memicu inflasi, yang kemudian merambat luas, yang berakibat kemudian sejumlah negara juga menahan produk-produk pangannya. Sudah cukup banyak negara yang kemudian mengambil kebijakan untuk melarang ekspor produk pangan mereka. Ya benarkah Indonesia aman? Seperti diberitakan kita hanya berdebat aman tidak aman. Namanya prediksi tidak selalu benar. Segala sesuatu yang baik bisa saja menjadi buruk tiba-tiba, dan segala sesuatu yang dipergerakkan buruk bisa saja tidak terjadi. Namanya prediksi ya. Nah kalau ekonomi memang selalu ada cycle-nya. Ada kawan saya yang selalu prediksi yang buruk sekali. Pada zaman Pak SBI dia memprediksikan buruk. Pada zamannya Pak Jokowi dia prediksikan buruk. Ya dia menunggu waktunya karena memang resesi sejak 1948 itu. telah merambah secara luas terjadi setiap 6 tahun sekali dan berganti dari segala negara ke negara yang lain. Jadi kalau saudara meramal bahwa ekonomi akan buruk tidak ada salahnya. Karena memang suatu ketika akan buruk. Jadi ekonomi memang cycle seperti ini. Dan itu sesuai dengan teori ekonomi yang sudah dibuktikan terjadi demikian. Kalau sudah naik ke atas siap-siap suatu ketika juga akan turun. Bergerak naik juga ada masa situasi ekonomi yang tidak baik. Nah Indonesia sendiri memang inflasi bulan Januari masih 2,18%. Selama beberapa tahun terakhir ini inflasi sangat rendah. Indonesia berhasil mempertahankannya. Sesuai juga dengan bunga di bank yang kita dapat semakin rendah. Dulu saya dapat bunga 15%, 17%. Cukup senang lah menabung di bank. Tapi belakangan bunga turun sekitar 4-5%. Jadi kalau inflasinya 2,18% oke lah masih ada surplus sedikit. Tapi begitu inflasi menyentuh 4,35% dan kita hanya dapat bunga dari bank 4%. Habis kita. Kekayaan kita tergerogoti. Kita harus mencari lahan investasi yang lain. Jangan lupa bahwa inflasi selalu menggerogoti orang-orang menengah ke bawah. Masyarakat kelas menengah ke bawah ini hampir semua pendapatannya adalah untuk konsumsi. Jadi definisi orang miskin antara yang disebutkan adalah ketika Anda menghabiskan lebih dari 70% pendapatan Anda untuk konsumsi. Dan terutama adalah biasanya konsumsi pangan. Nah kalau sudah begitu tidak cukuplah uang untuk pendidikan, tidak cukup uang untuk membeli obat dan lain sebagainya. Nah ketika dari 70% harga kebutuhan pokok naik, maka mereka menghabiskan barangkali 90% atau 100%. Tidak ada uang lagi untuk membeli buah, membeli sayuran dan lain sebagainya. Ini tentu saja menggerogoti mereka yang kalangan menengah ke bawah. Pengusaha pun juga paling takut sebetulnya dengan inflasi. Bukan resesi, bukan juga devaluasi atau penurunan mata uang. Tentu saja semuanya saling berhubungan. Tapi seperti itulah pola pikir kita. Nah kita melihat bahwa data BPS menunjukkan bahwa angka inflasi di Indonesia mulai bergerak naik. Belum setinggi di negara-negara lain. Betul. Karena apa? Karena BBM kita masih di subsidi sangat besar. Dan subsidinya meningkat terus. Kita sudah membaca kerugiannya ada di PLN dan ada di Pertamina. Jadi mungkin ini adalah situasi yang masih bisa kita kendalikan karena harga BBM masih dikendalikan oleh pemerintah. Subsidinya masih sangat besar. Tapi negara pun bisa jebol nanti di sana. Katanya ada windfall di sisi lain. Karena kita juga ekspor sawit. Ini dapat keuntungan. Harganya sudah meningkat. Kemudian juga batu bara. Permintaannya juga sangat meningkat. Dalam situasi seperti ini harganya naik. Maka negara diuntungkan. Ada di satu sisi pendapatan yang meningkat. Di satu sisi ada subsidi yang harus dibayar dengan lebih mahal. Jadi ekspor-import saling mengurangi satu sama lain. Terkait inflasi ini kita melihat data bahwa setelah terjadi di Sri Lanka yang kemudian sampai menimbulkan peristiwa politik yang sudah pernah saya bahas. Saya kira ini sekarang merembet ke negara-negara lain. Kita menyaksikan negara di sekitarnya. Apa itu? Pakistan. Saya baru saja menyaksikan film dokumenter yang menunjukkan bahwa pedagang buah di Pakistan mengalami kesulitan untuk menjual buah-buahan mereka. Padahal masyarakat di Pakistan biasa itu membeli mangga, pepaya, pisang, dan sebagainya. Tapi masyarakat menanggah ke bawah, uangnya sudah habis untuk memberi tepung, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak punya uang lebih untuk memberi buah-buahan. Akibatnya petani buah-buahan sudah terpukul di Pakistan. Sekarang sulit sekali mencari pekerjaan di Pakistan. Kemudian dari Pakistan kita lihat lagi merembet ke India. Dan India sudah melarang ekspor gandumnya. Walaupun sebetulnya dia mempunyai gandum dalam jumlah besar. Kemudian juga merembet ke Mesir. Merembet juga ke negara-negara lainnya seperti Turki. Inflasi sudah sangat tinggi. Tidak mengherankan sekarang Turki sudah memain dua kaki. Terlibat di NATO tetapi juga mulai melakukan kerjasama dengan Rusia. Dan dalam pertemuan bulan lama ini ketika Joe Biden berkunjung ke Israel dilanjutkan juga berkunjung ke Arab. Ini diberitakan akan dibentuk NATO Arab dengan sejumlah negara yang anggotanya antaranya adalah Mesir, Jordan, Bahrain, Uni Emirat Arab. Kemudian ditambah dengan Maroko dan beberapa negara lain di Timur Tengah. Jadi ada NATO Arab dan Arab Israel kemudian bersatu berada di dalam NATO Arab ini. Nah siapa yang mereka musuhi? Yang mereka musuhi adalah Iran. Iran ini sendiri adalah salah satu negara pemasuk energi yang sangat penting dan juga menghasilkan drone. Beberapa teknologi dan banyak orang-orang pandai di Iran. Iran kemudian berteman dengan Presiden Turki dan kemudian berkawan dengan Rusia. Komplikasi sekali. Jadi terjadi pergeseran-pergeseran yang sangat luar biasa. Baiklah inflasi tengah merembet ke sejumlah negara lain termasuk di negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Kanada dan 19 negara Eropa. Yang tentu saja dipicu oleh kenaikan harga energi. Dan kita menyaksikan Jerman saja sudah was-was karena harga energi di Jerman sudah sangat tinggi. Dan pemerintah Jerman kemudian memberikan subsidi pangan kepada masyarakatnya. Kepada mereka yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Presiden Bank Dunia David Malpass pernah mengatakan dalam satu wawancaranya dengan CBS News. Dia mengatakan bahwa ekonomi dunia ini memang tengah mengalami penurunan yang sangat besar sekali. Dan diperkirakan akan berlangsung selama dua tahun. Inflasi ini akan merembet sampai menimbulkan resesi di banyak negara. Dan kekurangan komoditas utama seperti energi, pupuk, gandum, dan pangan ini menjadi pemicunya. Sangat beralasan apa yang disampaikan oleh Presiden Bank Dunia itu. Karena hari ini akibat perang diperkirakan sekitar 13-20 juta orang menderita kelaparan. Yang dipicu oleh krisis, tepung terigu, dan tentu saja juga pupuk. Yang seharusnya bisa dipakai untuk meningkatkan produksi pangan di masing-masing negara. Kita menyaksikan banyak negara yang sekarang tidak bisa memproduksi. Nah, apakah inflasi ini tidak akan terjadi di Indonesia? Kalau dari data-data makro, ini sangat meyakinkan kita sudah mendengarkan suara dari Menteri Keuangan dan juga dari orang-orang yang melihatnya dari makroekonomi. Nampaknya Indonesia masih dijauhkan dari situasi seperti itu. Tapi jangan lupa, dunia ini dan ekonomi Indonesia ini tidak berdiri sendiri. Bukan hanya makro yang berpengaruh pada inflasi. Juga ada aspek mikro dan kelembagaan. Di mana ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi adalah kalau kementerian-kementerian hanya memikirkan kementeriannya masing-masing dan tidak terjadi apa yang disebut sebagai strategic agility. Jangan lupa pada waktu tahun 1980-an, 1990-an kalau kita beli komputer, komputer is standalone. Kita beli komputer, kita hanya terhubung dengan komputer kita, kemudian kita bisa bekerja lebih cepat. Menjelang akhir abad 20, terjadilah komputer saling terhubung dengan LAN dan kemudian sekarang terhubung dengan internet. Jadi, yang harus berubah bukan saja alatnya, melainkan juga mindsetnya, business process, business model, cara kita melihat accounting, laporan, dan sebagainya. Angka tiba-tiba menjadi bisa berubah kalau flow-nya ini tidak berjalan dengan baik. Misalnya saja bantuan sosial, tentu saja tidak hanya melibatkan kementerian sosial, tetap juga berhubungan dengan approval dari kementerian keuangan dan juga dari kementerian-kementerian lainnya. Ini semua saling kait-mengkait. Kalau kementerian-kementerian terlambat mengeluarkan uang, maka akan terjadilah persoalan-persoalan yang disebut rigidity. Lawan dari rigidity itu adalah agility. Mengapa negara-negara yang persoalannya berat bisa lebih selamat? Jawabnya karena mereka memiliki agility. Indonesia masih dihentakkan dengan persoalan-persoalan rigidity. Nah, rigidity ini tentu harus kita perangi, jadi bukan soal makroekonomi semata-mata. Tapi kita melihat bahwa sekarang agility sangat dibutuhkan. Apa saja? Ada enam hal di sini. Yang pertama itu adalah speed over perfection. Banyak orang yang masih berpikir proses ini penting sekali, harus sempurna, tidak boleh dicacatnya, orang takut, dan akibatnya tidak terjadi speed. Padahal sekarang dunia memerlukan suatu kecepatan. Kemudian kita harus memprioritaskan flexibility over planning. Ya, planning penting, tetapi dalam situasi keadaan seperti ini, siapa yang bisa mengikuti planning yang kita buat dua tahun yang lalu? Kemudian kita seakan tahun lalu, kita pakai tahun yang sudah berubah. Maka flexibility is very important. Siapa yang berani memimpin flexibility ini? Siapa panglimanya flexibility? Tentu saja selama ini kita menyaksikan bisa berjalan karena peranan dari Presiden Jokowi-Dodo. Kita harapkan di dua tahun sisa pemerintahnya, Pak Jokowi masih bisa menggerakkan flexibility over planning yang sangat rigid ini. Kemudian kita juga harus memprioritaskan diversifikasi over efficient slack dan optimalization. Jangan lupa penderitaan di satu area harus kita cari imbangannya di dalam area yang lain. Yang keempat, kita harus mengutamakan empowerment over hierarchy. Jangan lupa di dalam struktur pemerintahan dikuasai oleh kalangan tua yang menggunakan cara berpikir yang kita sebut sebagai old mindset, old business process, old business modeling, dan lain sebagainya. Anak-anak muda memang masih lemah, tidak memiliki disiplin yang kuat seperti seniornya kalau kritik-kritik seperti itu. Tapi mereka memiliki suatu kecepatan. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik dan cara-cara kerja yang lebih baik. Maka harus ada empowerment over hierarchy. Kemudian kita juga harus memprioritaskan learning over blaming. Biasanya kalau di pemerintahan ini blaming yang lebih kuat daripada learningnya. Jadi harus ada learning jika kemudian kita bisa lebih cepat lagi. Kita harus mengedepankan resource modularity dan mobility over resource lock-in. Jangan sampai uang itu terkunci di daerah-daerah ada di BPD, dikasih bantuan ini, dana desa dan sebagainya. Lock-in di bank. Tidak disalurkan. Kalau uangnya tidak disalurkan, tidak digerakkan perekonomian ini, tidak dievaluasi, maka terjadilah peristiwa-peristiwa dari inflasi tinggi kemudian menjadi persoalan resesi. Dan resesi itu lebih parah lagi. One day dia akan menjadi apa yang disebut sebagai stagflasi. Sudah stagnan dan dilengkapi dengan inflasi yang sangat tinggi. Kita boleh saja prepare for the worst, tetapi juga kita harus mempersiapkan agar jangan sampai kita benar-benar masuk dalam situasi yang lebih berat. Kita harus mencari cara karena kita adalah makhluk yang berpikir. Makhluk yang berpikir ini selalu mencari cara dengan teknologi, mencari cara dengan kolaborasi, dan tentu saja kita tidak bisa membiarkan kita kembali kepada peristiwa-peristiwa di masa lalu. Pada tahun 1997 dan 1998, tumbangnya order baru diikuti dengan ekonomi yang kemudian mengalami kontraksi yang sangat dahsyat, dan kemiskinan meningkat dua kali lipat, inflasi meningkat 77,63 persen, dan pada waktu yang sama kita mengalami bencana kekeringan yang disebut dengan bencana El Nino, dan menjadi peristiwa terburuk dalam kita untuk masih lampangan dalam 50 tahun terakhir. Tapi bukan cuma itu, Indonesia juga pernah mengalami peristiwa inflasi yang sangat besar, sehingga lebih 600 persen pada tahun 1963-65, karena kita tidak mau bekerja sama dengan Amerika pada saat itu. Dan kemudian terjadi upaya-upaya untuk memperkenalkan inflasi yang akannya sudah sangat berat. Kita melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa di masa lalu, kita sudah pernah belajar, ekonomi Indonesia sangat handal, saya percaya teman-teman di Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan juga tentu saja di otoritas-otoritas yang menyangkut keuangan, bisa lebih mengatasi situasi yang tentu saja sudah pernah kita kenal seperti ini. Tapi tolong jangan hanya melihat aspek-aspek makroekonomis saja. Ada yang bertanya mengapa kita harus peduli terhadap masalah inflasi ini. Tentu saja inflasi ini bisa merubah politik. One day bisa saja bangsa kita memilih pemimpin-pemimpin yang tentu saja bisa melahirkan sifat-sifat yang lebih diktatur. Yang kedua adalah policy bisa mengalami perubahan. Kita melihat banyak negara yang telah mengambil langkah untuk menahan atau tidak menjual produk-produk andalan utama mereka, terutama adalah pangan dan energi. Prioritas berubah dan kemudian larangan untuk ekspor bisa terjadi. Yang ketiga, yang namanya inflasi ini bisa menimbulkan kemiskinan dan juga kriminalitas yang meningkat, dan hidup kita menjadi tidak aman. Kemudian ada challenge for rigidity. Ini adalah tantangan bagaimana kita memperbaiki lembaga-lembaga kita yang telah menjadi rigid dan kompleks, agar kita bisa menjadi tangkas, lebih simple, dan lebih mudah bergerak. Dan tentu saja konfigurasi politik dunia atau geopolitik akan mengalami perubahan yang sangat dahsyat, yang tadi sudah saya sebutkan munculnya NATO Arab, dan kemudian pembukuan aset penduduk Cina di Amerika Serikat, munculnya kelembagaan Indo-Pasifik, dan lain sebagainya. Demikian, saya kira ini adalah hal-hal penting yang perlu kita pikirkan, kita atasi. Saya tahu bahwa inflasi sangat menakutkan, tetapi kita adalah makhluk yang berpikir dan kita perlu mempersiapkan jauh-jauh hari. Dan kalau Anda bertanya apa yang saya gunakan setiap hari, kalau saya mengalami keletihan dan hal-hal yang tidak menyenangkan, atau gangguan kesehatan, maka saya menggunakan tolak angin. Tolak angin adalah herbal untuk mengatasi masuk angin dan gejalanya yang sudah ada sejak tahun 1930. Bahkan ia sudah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan sel T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh, dan sudah lulus uji toksisitas, jadi tidak ada efek samping buat ginjal, liver, dan organ-organ tubuh lainnya. Nah produk tolak angin dan variannya sendiri bisa dibeli secara online di sidomunculstore.com atau marketplace kesayangan Anda lainnya. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Stay relevant.